Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Syedara uluntuan dimana saja berada Saya hari ini ada di rumah museum Di hutan kota Langsa Rumah ini yaitu rumah Raja Ismail Yang dulunya dikenal di daerah Teringgading Sekarang Pidiajaya Rumah ini sudah dibeli dibawa ke sini Yaitu ditempatkan di hutan kota Langsa Jadi mari kita melihat di sini dengan berbagai macam bukti-bukti sejarah Ini ada pedang, ada alat perang dan dengan berbagai macam di rumah ini Mudah-mudahan bagi kita semua menjadi inspirasi Yang bahawa perlu kita lestarikan kembali dan perlu kita jaga warisan-warisan budaya seperti ini Kenapa? Untuk anak sekarang ini sudah tahu mereka bagaimana orang dulu memperjuangkan Bagaimana kerajaan dulu iaitu seperti inilah Apalagi negara kita selalu dalam perperangan Tapi orang-orang terdahulu tetap mengusir penjajah Contohnya ini Ini pedang masa dahulu Ayah dan ibu, bapak semua boleh dilihat Betul Bagaimana ini pedang yang ditangan dulu pada Raja Mohon adik-adikku generasi muda saat sekarang Harus ada perhatian ini tentang sejarah bangsa Bangsa kita Bangsa yang megah Dulu ada penjajah Tetapi sekarang sudah merdeka Kenapa merdeka? Mari kita lihat ke belakang Mungkin dulu bapak dan abang Ada pahlawan yang mengusir semua Ini bukti dalam sejarah Harus ini negeri yang megah Harus kita cinta Untuk beri pengertian dalam sejarah Penting sekali Wahai ayah Ke generasi muda Sampai disini Rakan dan taulan Mari iklah jalan Ke hutan kota langsa Inilah rumah Sejarah dahulu Masa hai abu Yogoh merdeka Ini rumah Dari ting kadeng Wahai polim kuno keba Untuk kuno cinkamu lain Le nyang ja kuruleng Le nyang ja wisata Untuk kuno ke tanyang tanyang sejarah Hai mutu watrim tatun Yang ka Beruntung tu Beruntung tu Beruntung tu Beruntung tu Dua abad lah Dua abad lebeh Dua abad lebeh Kadua abad lebeh Umur umohnya Ya masya Allah Bagaimana ada Hampu Takira Katim dilaya Nyokwe no Ka habih rampa Tutup Kaparo di tayak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kau Nenek